Perang, 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 perang tuh perang. Sejumlah anggota geng motor menyerang warga dan merusak kendaraan di Jalan Raya Puncak, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, penyerangan yang dilakukan sekelompok pemuda yang mengendarai motor sambil membawa bendera itu terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat, 2 Juni 2023, Ujaedun, salah seorang saksi mata mengungkapkan, sekelompok pemuda tersebut melaju dari arah Bogor menuju Cianjur dan tiba-tiba membelokkan kendaraannya. Lalu, mereka menyerang warga yang duduk di depan minimarket, sejumlah warga yang berdekatan di sekitar lokasi, berhamburan dan melarikan diri. Karena geng motor itu membawa beberapa senjata tajam, disebutkan Pujaedun, selain menyerang warga. Geng motor tersebut juga merusak satu unit motor milik warga yang sedang terparkir di depan minimarket, setelah melakukan aksi perusakan dan penyerangan para gerombolan itu langsung melarikan diri ke arah puncak Bogor. Ujar Pujaedun, Kapolsek Pacet AKP Himarawalasi, mengatakan pihaknya sudah menerjunkan tim patroli untuk mengejar para anggota geng motor yang kabur usai melakukan aksi yang meresahkan warga tersebut, total ada delapan motor anggota geng motor. Sedang dikejar oleh anggota, Ujar Kapolsek Pacet, menurutnya, sekelompok anggota geng motor tersebut mencari target atau sasarannya secara acak, terkait adanya isu perang antar geng motor, dibantah Kapolsek Pacet, dan menurutnya, hal itu tidak benar. Yang jelas, geng motor itu menyasar korban secara acak. Tidak ada korban luka akibat penyerangan sekelompok anggota geng motor tersebut. Namun satu unit motor milik warga rusak, demikian Fauzi Noviandi, Cianjur, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!